Ada keranda itu, terasa kurang jam kata-tanya, keranda itu ya, tadi saya juga pas ke sini, saya lihat ada keranda gitu, di sebelah sana ya. Keranda suara itu, breng kata-tanya. Oh iya, iya. Jadi bunyi-bunyi gitu. Iya, bunyi-bunyi. Itu pas jam berapa gitu? Ya, sekitar jam masih sore lah, masih belum malam juga. Masih sore, sekitar jam, masih belum makan belum malam kan. Ya, jam 10 lah. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ARD Channel Oficial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama ARD Channel Oficial disini. Kali ini saya akan kembali bersilaturahmi atau berkunjung kepada salah satu warga yang tepatnya di daerah Panggilingan, Kecamatan Lemah Sugi ya teman-teman. Kali ini kita akan berkunjung kepada beliau, katanya menurut warga sekitar, rumah beliau pas, tepat di area makaman umum teman-teman. Jadi, kita akan berkunjung sama beliau, dan konon katanya menurut warga Panggilingan, beliau sering didatengin sama makhluk-makhluk tak kasat mata ya teman-teman. Tapi, kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang insya Allah kita akan dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT ya. Dan kita harus pamit dulu, kalau kita akan melewati tempat-tempat seperti pemakaman umum, atau tempat-tempat angker, tempat-tempat yang jarang sekali dikunjungi manusia. Kita harus pamit dulu ya, supaya kita ada dalam keselamatannya teman-teman. Nah, kali ini kita akan menuju berbincang-bincang bersama beliau, yaitu ke rumahnya Bapak Atta. Terima kasih sudah menonton! 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 Oh ya tengah rumah ini Oh ya itu jadi itu jalannya gitu sama acrok itu terus ke sana Oke ke arah pemakaman ya jadi mungkin teman-teman kita juga kalau diambil secara logika kita ya kita nggak berani lah tinggal di sini tapi Patang ini berani sekali tapi jadi begini Patang ya yang intinya meskipun kita tinggal di mana ditempat seangker apapun yang penting kita diri kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kita dijaga ya Patang ya nah ibadah intinya begitu teman-teman jadi walaupun kita ditempat seangker apapun tapi kita selalu beriman kita diberikan keselamatan lah insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala terus yang pernah kejadian mungkin baru-baru air baru-baru ini gitu yang kejadian itu baru-baru ini nah semalam-malam malam-malam aja malam sekarang ya malam tadi itu ya ada keranda itu terasa gonjang kata yang oh iya jadi bunyi-bunyi gitu ya bunyi-bunyi pas jam berapa gitu ya sekitar jam masih sore lah masih belum malam juga masih sore sekitar jam 10 makan belum malam kan jam 10 lah kira-kira jam 10 tapi itu misalkan keranda itu bunyi itu bukan pertanda gitu kan kadang kalau di tempat-tempat yang lain mau katanya kalau keranda bunyi ada pertanda pertanda ada orang yang meninggal gitu tapi alhamdulillah sekarang oh bukan itu namanya itu cuma cuman mungkin cuman biasa lah ya 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 di sini tinggal juga patah sama siapa aja sama istri sama anak Oh jadi mungkin itu saja sih yang saya ingin tanyakan saya juga penasaran menurut warga dari warga panggilingan ya warga panggilingan katanya ada salah satu warga yang tinggal pas di pinggiran pemakaman umum dan katanya sering didatengin hal-hal misalnya ya kalau itu secara wajah juga memang kalau di pinggir makam ya memang pasti lah gitu ya tapi itu mah kita kembali lagi lah pada diri kita ya mungkin itu aja yang saya ingin tanyakan Pak Atang ya 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 mudah-mudahan Pak Atang sehat ya dan diberikan rezeki Amin diberikan kesehatan Pak Atang ya 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 jadi kita mudah-mudahan ada umur panjang ya kita berjumpa kembali bersilaturahmi Pak Atang ya 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 mungkin itu aja yang saya ingin tanyakan Pak Terima kasih Pak Atang ya atas waktunya itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Atang ya teman-teman tadi Bapak Atang telah menceritakan selama tinggal dua tahun di tempat pemakaman umum dan telah menceritakan kejadian-kejadian yang janggal mungkin beliau alami gitu telah diceritakan atau diberikan kepada kita semua ya tapi kita kembali lagi kepada diri kita semua ambil hikmah dari semua itu dimanapun kita tinggal yang penting asal kita selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT insya Allah kita akan dijaga ya teman-teman mungkin itu saja dari kami ARD channel ofisial saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati